Halo semuanya kembali lagi dengan Edith Inilah 5 fakta soal dugaan perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus Berawal dari chat Belum lama ini John Public digegerkan Dengan kabar dugaan Ayus Key bodis dari band Sabian Gambus berselingkuh dengan vokalisnya Nisa Sabian Isu ini pertama kali diungkit oleh adik sepupu Riri Fairos Sang adik sepupu, dia membeberkan Masalah ini ke media sosial Dia geram lantaran melihat kakak sepupunya yang tak berdaya Dan akhirnya harus mengalah Memilih untuk bercerai Teman-teman media dan netizen pandai menilainya Soal berita yang beredar ujar dia Dia juga mengatakan bahwa dugaan perselingkuhan Ayus dan Nisa Sudah berjalan lama John Hanya saja selama ini kakaknya menutup rapat dan tak ingin mengubarnya Kakak saya memendam semua Dia tidak ingin menyebar luaskan Tapi sebagai keluarga Kami geram dan mensupport ungkapnya lagi Lebih lengkapnya John Berikut 5 fakta dugaan Ayus dan Nisa Sabian yang berselingkuh Yang telah nadirangkum dari berbagai sumber Setelah keluarga istri Ayus Riri Fairos sudah angkat bicara John Kali ini dari pihak keluarga Ayus yang bersuara Sang adik Fadilanopa Sudah mengetahui sang kakak punya hubungan dengan Nisa Sabian Fadilanopa bahkan tampil dalam tayangan Rumpi No Secret Pada hari Kamis 18 Februari 2021 Di sana John Ia membenarkan orang ketiga yang ada di dalam rumah tangga sang kakak Adalah Nisa Sabian Ia betul Berita yang beredar saat ini memang betul Abang saya dan kakak ipar saya sedang menjalani proses perceraian Yang disebabkan oleh orang ketiga Orang ketiganya adalah Nisa Sabian Kata Fadilanopa Fakta yang kedua adalah berawal dari chat Ayus dan Nisa Sabian disebut sudah lama berselingkuh John Fadilanopa menceritakan hubungan spesial antara Nisa Sabian dan Ayus Diketahui sejak Juli 2019 Fadilanopa menceritakan hubungan spesial antara Nisa Sabian dan Ayus Diketahui sejak Juli 2019 Kejadian bermula John Ketika istri Ayus Tak sengaja melihat chat dari Ayus kepada Nisa Sabian Abang saya lupa menghapus chatnya Jadi meninggalkan jejak disitu Ungkap Fadilanopa Setelah itu John Riri Fairos Disebut Fadila langsung meminta klarifikasi kepada Ayus dan Nisa Sabian Pada momen itu Keduanya meminta maaf ke Riri Fairos Ternyata keduanya sudah lama selingkuh KRI langsung konfirmasi ke AA dan Nisa Mereka berdua minta maaf Juga mengakui mereka sudah menjalin hubungan sudah lama Tuturnya lagi Fakta yang ketiga adalah Nisa Sabian diminta keluarga untuk melepaskan Ayus Fadilanopa mengaku dirinya sudah melihat langsung Bukti-bukti adanya hubungan antara Ayus dan Nisa Sabian Setelah mengetahui adanya hubungan antara Nisa dan Ayus Fadilanopa juga sudah sempat bertemu John Fadilan pun akhirnya bicara langsung dengan Nisa Sabian Ia juga meminta Nisa untuk melepaskan Ayus Saya juga sudah menemui Nisa saat itu Saya juga meminta Nisa untuk melepaskan abang saya KRI pikir ini sudah tidak akan terjadi lagi Keluarga KRI juga sudah baik-baik saja dengan abang saya Kami sudah memaafkan Tutur Fadila lagi Fakta yang keempat Istri Ayus memilih untuk bercerai Namun John Rupanya tidak ada perubahan yang dilakukan Ayus maupun Nisa Sabian Sudah 3 hingga 4 kali Keduanya ketahuan berselingkuh oleh istri Ayus Fadilanopa pun meminta Riri Fahirus untuk berbicara dengan keluarga dan berkonsultasi Saya bilang KRI gak bisa menyimpan ini sendiri Kak juga harus coba konsultasi ke orang yang lebih mengerti soal ini Ungkapnya Kami juga masih memaafkan Tapi terjadi lagi ketiga dan keempat kali Akhirnya KRI memilih visa aja Ucap Fadilanopa Dan fakta yang terakhir Pihak manajemen Ngan berkomentar Ketika Owen Selaku manajer dari Sabian Gambus Ia memilih Ngan berkomentar Bunda Ia tidak bisa memberikan tanggapan apapun terkait kejadian yang ada Wah maaf Sama sekali untuk berita itu saya tidak bisa berkomentar Kata Owen kepada awak media pada hari Kamis 18 Februari 2021 Dan itulah kabar singkat dari Nadir Terima kasih sudah menyaksikannya Saya Nadir disini Sampai berjumpa di video selanjutnya